Heo semua, balik lagi bersama gue Vian Raffae Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek playlistnya Dan kalian bisa langsung temuin sesion-sesion sebelumnya yang pernah gue upload Jadi tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur cerita sesion 8nya Di episode sebelumnya Shoyan yang sedang berada di sebuah halaman rumah klenye Tiba-tiba seseorang dari Hall of Soul menghampirinya Sosok itu lalu berkata Aku dengar bahwa bonciling flem milik Yao Cheng ada padamu Aku kesini untuk meminjamnya Ucap dari sosok itu Sosok itu lalu melambaikan tangannya Api biru tua muncul di tangannya Shoyan sedikit terkejut dan berkata Saya heart flem Grass lotus heart flem di dalam tubuh Shoyan berpluktuasi saat api biru tua itu muncul Saya heart flem adalah api surgawi peringkat kelima belas di peringkat api surgawi Shoyan lalu berkata Saya heart flem milik Han Feng Ucap dari Shoyan Sosok itu lalu berkata Penglihatanmu ternyata tidak buruk Aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuhmu Alasanku datang kesini adalah karena metode ki yang kamu latih Metode ki yang memungkinkan api surgawi untuk bergabung satu sama lainnya Ucap dari sosok itu Shoyan lalu berkata Ini adalah kotak pil suci Kamu jangan seenaknya disini Ucap dari Shoyan Wow Metode ki itu milikku Saat itu orang tua Yao Cheng merebutnya dariku Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku Dan satu lagi Aku tahu ada dua elit dozun di tempat ini Tetapi aku telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini Mereka tidak akan menemukan apapun untuk beberapa saat Ucap dari sosok itu Sosok itu lalu mengepalkan tangannya Sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi bola Sosok itu lalu berkata Serahkan metode ki itu Maka aku tidak akan membunuhmu Ucap dari sosok itu Shoyan lalu berkata Coba saja jika kamu bisa merebutnya Dari ku ucap dari Shoyan Shoyan lalu melambaikan tangannya Api hijau giok melonjak keluar Menabrak penghalang tak terlihat di dinding itu Buar Serangan Shoyan tidak mampu menembus penghalang itu Sosok itu lalu berkata Dasar keras kepala Sosok itu lalu melambaikan tangannya Api biru tua dengan cepat bergejolak menjadi tombak api berwarna biru Segera dilemparkan dan melesat ke arah Shoyan Shoyan lalu segera menembakkan Grass Lotus Heart Flame miliknya Hiap Buar Grass Lotus Heart Flame dan Xia Heart Flame bertabrakan Lalu Shoyan dengan cepat mundur ke belakang Api hijau giok di tangannya terbelah menjadi dua Berubah menjadi Grass Lotus Heart Flame dan Fallen Heart Flame Setelah itu Shoyan menggabungkan kembali Shoyan lalu menjentikan jarinya The Grass Lotus Heart Flame kembali ditembakkan Shoyan lalu melambaikan tangannya setelah Grass Lotus Heart Flame menyerbu Boneka setan bumi muncul Di bawah perintah Shoyan boneka itu segera menyerang sosok itu Pada saat yang sama tubuh Shoyan sekali lagi ditarik ke belakang Kedua tinjunya dihantamkan ke penghalang Buar 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 Sosok itu melambaikan tangannya Xia Heart Flame lalu ditembakkan ke arah Grass Lotus Heart Flame Tiba-tiba Buar Sosok itu lalu menjentikan jarinya kembali Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya Dan dengan kuat menjebak boneka setan bumi Sosok itu lalu berkata Dengan kekuatanmu saat ini Kamu tidak akan bisa memecahkan kunci spiritual yang telah aku buat Aku tidak punya banyak waktu saat ini Jika kamu tetap keras kepala Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu sekarang Ucap dari sosok itu Sosok itu lalu melangkah maju perlahan menuju Shoyan Shoyan menjentikan jarinya Gumpalan api hijau giyok melesat ke arah boneka setan bumi Dan menghancurkan tali api yang mengikat tubuhnya Tubuh boneka setan bumi segera melesat ke depan Shoyan Shoyan lalu melebarkan mulutnya Api hijau giyok dimuntahkan sebelum membelah menjadi Grand Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame Dia lalu menggosok cincin gelap di jarinya Boneciling Flame pun muncul Sosok itu lalu berkata Hahaha Tiga jenis api surgawi Ini tidak buruk Sepertinya aku akan untung banyak kali ini Ucap dari sosok itu Sosok itu lalu mengepalkan tangannya Api biru tua muncur perlahan menyebar dan melilitnya Shoyan lalu berkata Live transformasi flame Shoyan lalu melambaikan tangannya Dan dia mulai menggabungkan api surgawi miliknya Ekspresi sosok itu berubah Tubuhnya lalu bergerak melesat ke arah Shoyan Shoyan segera mengaktifkan gerakan 3000 petil miliknya untuk menghindar Sat-sat-sat-sat-sat Tatapan Shoyan menyapu kesekelilingnya Dia menemukan bahwa penghalang yang menutupi halaman telah hancur menjadi fragment spiritual Aura besar tiba-tiba menyapu Tiba-tiba terdengar Jangan bertindak seenaknya di wilayah Pil Tower Ucap dari suara itu Wajah sosok itu berubah saat suara ini terdengar Dia mengangkat kepalanya Dia terkejut dan berkata Swan Kong Zee Setelah terdengar suara itu Shoyan lalu menghala nafas laga Lotus flame pemusnah yang dia gabungkan dengan cepat berhenti Sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan Saat raungan itu terdengar Dokter pri kecil dan Tian Hon Jun Zee bergegas ke halaman secepat kilat Mereka lalu muncul di samping Shoyan Dokter pri kecil bertanya Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari dokter pri kecil Shoyan lalu berkata Aku baik-baik saja Hati-hati orang ini bukan orang yang biasa Ucap dari Shoyan Tian Hon Jun Zee lalu berkata kepada sosok itu Kamu adalah seorang elit dozun Kenapa kamu menyelinap? Tanya dari Tian Hon Jun Zee Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara Tidak diduga bahwa orang-orang tua dari Pil Tower berhasil menemukannya Jejaknya sudah dikunci Jika dia terus tinggal lebih lama lagi Kemungkinan para ahli dari Pil Tower akan segera tiba di sini Sosok itu lalu berkata Suan Kong Zee Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pil Tower Kenapa kamu ikut campur? Tanya dari sosok itu Suara Suan Kong Zee terdengar Ini adalah kotak Pil Suci Jika hal Opsoul berani macam-macam di tempat ini Aku pasti akan bertindak Ucap dari Suan Kong Zee Shoyan lalu bisa merasakan bahwa suara ini dipancarkan dari ruangan kosong Jelas orang yang berbicara itu belum tiba di tempat ini Dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya Dan menghalangi sosok misterius berjubah hitam itu Sosok itu lalu berkata Anggap saja dirimu beruntung kali ini Jangan patah tong lambat aku akan mengambil api surgawi dan metode ki Yang ada padamu Ucap dari sosok itu Raungan di belakangnya langsung terdistorsi Dokter Perikecil lalu berkata Kamu ingin pergi? Ucap dari dokter Perikecil Dokter Perikecil segera menembakkan doki abu-abu ke arah sosok itu Sosok itu lalu menjentikan jarinya Gumpalan api biru keluar dan bertabrakan dengan doki ke abu-abuan milik dokter Perikecil Sosok itu lalu kembali berkata Sio Yan aku akan datang dan mencarimu lagi Aku pasti akan mengambil api surgawi dan metode ki saat kita bertemu nanti Ucap dari sosok itu Sosok itu lalu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruangan yang telah terdistorsi Ruangan itu lalu beriak dan tubuhnya menghilang Dokter Perikecil lalu berkata Sialan dia berhasil kabur Ucap dari dokter Perikecil Sio Yan lalu berkata Lupakan saja Sio Yan lalu mengalihkan pandangannya ke langit Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat Dan berkata Terima kasih tetua karena telah membantu ku ucap dari Sio Yan Cahaya di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Sio Yan terdengar Cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya tua Sosok itu adalah Swan Kongzi Dia lalu berkata Aku tidak bisa pergi jauh dari Piltower Aku hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegahan Orang itu sangat misterius Kamu harus lebih berhati-hati Jika kamu punya waktu datanglah ke Piltower Kamu akan sangat aman disana Ucap dari Swan Kongzi Terima kasih tetua Ucap dari Sio Yan Berhati-hati dengan sekte Swan yang mendalam Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya Ucap dari Swan Kongzi Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis Setelah itu cahaya itu berpluktuasi dan perlahan menghilang Dokter pri kecil lalu bertanya Siapa yang menyerangmu tadi Tanya dari dokter pri kecil Sio Yan lalu berkata Seseorang dari Hall of Soul Ucap dari Sio Yan Tian Hon Zunze lalu berkata Kekuatan spiritual orang itu telah mencapai puncaknya Kunci spiritual yang dia gunakan mampu menipu aku dan dokter pri kecil Ucap dari Tian Hon Zunze Sio Yan mendengar itu dia lalu mengangguk Dokter pri kecil lalu berkata Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat Tetapi sekte Swan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah Ucap dari dokter pri kecil Sio Yan mendengar itu dia lalu berkata Besok coba pelajari lokasi orang-orang dari sekte Swan yang mendalam Masalah ini perlu diselesaikan Terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki Karena mereka sudah ikut campur Kita harus segera bertindak Ucap dari Sio Yan Dokter pri kecil lalu menganggukkan kepalanya Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam tadi Xia Heart Flame juga ada padanya Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya Ucap dari Sio Yan Sio Yan lalu mengepalkan tangannya Sebuah botol giok muncul di tangannya Jari-jarinya lalu mengusap mulut botol itu Tubuh spiritual ilusi Han Feng pun muncul Sio Yan lalu bertanya Siapa di Hall of Soul yang mengambil Xia Heart Flame milikmu? Tanya dari Sio Yan Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan dari Sio Yan Segera matanya berkedip Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Nyala api muncul di ujung jari Sio Yan Han Feng segera berkata Jangan, 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 jangan Aku akan berbicara, aku akan berbicara Orang yang mengambil Xia Heart Flameku adalah seseorang tetua terhormat dari Hall of Soul Orang-orang memanggilnya Old Mugu Posisinya di Hall of Soul cukup tinggi Karena dia adalah alkemis tingkat 8 dozun Dan dia sangat dihormati oleh kepala Hall of Soul Ucap dari Han Feng Sio Yan lalu berkata Old Mugu ya Ucap dari Sio Yan Old Mugu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Yao Chen Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama Tetapi karena suatu alasan Old Mugu dikeluarkan Oleh karena itu dia menganggap Yao Chen sebagai musuh besarnya Saat itu aku dipermainkan olehnya saat aku menyerang Yao Chen Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api itu Ucap dari Han Feng Wow begitu ya Kenapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan ini Ucap dari Sio Yan Aku juga tidak mendengar darinya Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Old Mugu Kepadaku Ucap dari Han Feng Sio Yan perlahan mengangguk Orang itu tidak akan pernah menyerah sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan Ucap dari Han Feng Sio Yan lalu berkata Pill gathering akan segera dimulai Pada saat ini Rencanaku adalah untuk masuk ke 10 besar pill gathering Dan mendapatkan 3000 burning flame Pada saat itu Aku tidak perlu takut lagi kepada orang tua itu Ucap dari Sio Yan Sio Yan lalu melambaikan tangannya Dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giyok Dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke kamarnya Sio Yan lalu berkata Temukan informasi tentang orang-orang dari sekte Suan mendalam Ucap dari Sio Yan Dokter pri kecil perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata Sio Yan Singkat cerita keesokan harinya Sio Yan lalu berjalan keluar dari kamarnya Terlihat Yezong berdiri di halaman Yezong lalu berkata Tuan Sio Yan aku sudah mengirim orang Mereka telah bekerja sepanjang malam Dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Suan yang mendalam Anggota sekte Suan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis waktu itu Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin sekte Suan mendalam Cheng Xiang dia juga seseorang alkemis Dikabarkan bahwa dia berniat untuk berpartisipasi dalam Pilgatering nanti Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Suan Zunze Dia sangat kuat Selain itu ada dua tetua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak Dozong Tuan Sio Yan apakah kamu berniat untuk menyerang mereka? Aku pikir sekarang bukan saatnya untuk menyerang mereka Bagaimanapun Cheng Xiang juga seorang alkemis yang diakui oleh Pil Tower Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Pil Tower nanti ucap dari Yezong Sio Yan lalu berkata Apakah penetua Yezong berniat untuk melupakan kejadian tadi malam? Tanya dari Sio Yan Tentu saja tidak Hanya saja aku harus menyadari betapa sulitnya membunuh seseorang elit Dozong Selain itu Pilgatering akan segera diadakan Tetapi jika kamu bisa membuatnya celaka di Pilgatering Mungkin sekte Suan mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki pelakunya Ucap dari Yezong Mendengar itu Sio Yan lalu mengkerutkan keninya Yezong kembali berkata Penetua Cheng dari Pil Tower juga telah tiba di rumah Ye Alasan dia bergega sepagi ini mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari sekte Suan yang mendalam Ucap dari Yezong Mendengar itu Sio Yan lalu berkata Penetua Cheng ada disini? Tanya dari Sio Yan Ya dia datang pagi-pagi sekali Tetapi dia bilang bahwa tidak perlu membangunkanmu Ucap dari Yezong Kalau begitu ayo kita temui penetua Cheng Aku akan mengkesampingkan masalah ini untuk sementara waktu Ucap dari Sio Yan Mereka pun segera pergi ke halaman Di halaman terlihat Cheng Yao duduk di tempat pemimpin Dokter pri kecil Tian Onzunze dan Xinlan duduk di sampingnya Cheng Yao lalu berkata Kamu akhirnya bangun juga ya Aku pikir Yezong telah memberimu tahu mengapa aku datang ke sini Kalian semua ikut aku ke Pil Tower Akan ada sesepu lainnya yang akan pergi menjemput rekan-rekan dari sekte Suan yang mendalam Jika kamu masih merasa tidak nyaman dengan mereka Kamu akan memiliki peluang di masa depan Pada saat itu Pil Tower tidak akan ikut campur tentang masalah apapun Tetapi di periode waktu ini Aku harap kamu bisa menahannya sedikit Karena Pil Tower Ucap dari Cheng Yao Sio Yan lalu berkata Karena penetua Cheng sudah berkata seperti itu Aku akan mematuhimu Ucap dari Sio Yan Cheng Yao lalu menganggukan kepalanya Dan berkata Tanang kami tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu Kalau begitu ayo kita bergerak Ketua asosiasi ingin sekali bertemu denganmu Ucap dari Cheng Yao Cheng Yao memimpin kelompok Sio Yan untuk pergi ke Pil Tower Pil Tower terletak di pusat kota Pil Suci Saat mereka memasuki wilayah dalam Ada sebuah menara hitam setinggi seribu kaki berdiri di tempat itu Sio Yan lalu berkata Jadi inikah Pil Tower? Ucap dari Sio Yan Cheng Yao tersenyum dan mengangguk Dia membawa kelompok Sio Yan berjalan ke Pil Tower Cheng Yao lalu berkata Kepala asosiasi Suan Kong Zi ada di dalam Dia dan gurumu adalah teman baik Ucap dari Sio Yan Mereka pun sampai di aula terbesar Yang dipenuhi dengan banyak rak buku Terlihat seseorang pria tua berpakaian putih disana Pria tua berpakaian putih itu lalu berkata Kamu pasti Sio Yan bukan? Pengelihatan orang tua itu benar-benar sangat tajam Ucap dari pria itu Sio Yan lalu berkata Penetua benar-benar tahu cara bercanda Ucap dari Sio Yan Aku tidak bercanda Kamu telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 Tingkat tertinggi pada usia yang begitu muda Namaku adalah Suan Kong Zi Kamu bisa memanggilku Suan Tua Aku adalah teman baik gurumu Yao Chen Ucap dari pria berpakaian putih itu Dengan begitu Sio Yan lalu mengucapkan salam Salam Tuan Tetua Ucap dari Sio Yan Suan Kong Zi lalu berkata Karena sekte Suan yang mendalam Kamu tidak usah merasa bersalah Kota Pil Suci saat ini sedang berada dalam periode kacau Karena masalah Pil Gathering Ucap dari Sio Yan lalu menganggung Suan Kong Zi lalu berkata lagi Orang yang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya Aku tidak bisa memastikan penetua hal of soul yang mana Ucap dari Suan Kong Zi Dia seharusnya mugu tua Ucap dari Sio Yan Suan Kong Zi lalu berkata Benarkah? Tidak heran dia datang mencarimu Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan hal of soul? Tanya dari Suan Kong Zi Mendengar itu Sio Yan lalu menganggung Hmm dasar orang tua itu Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau paksi Jika saja waktu itu dia mendengarkanku untuk menjadi salah satu kepala raksasa dari Pil Tower Dia tidak akan menjadi sasaran dari hal of soul Wah baiklah aku akan memberitahu yang lainnya untuk memperhatikan masalah ini Dan aku akan memberitahumu jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen Ucap dari Suan Kong Zi Terima kasih Tuan Suan Ucap dari Sio Yan Oh iya hal of soul dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Pil Tower Banyak alkemis yang ditangkap oleh mereka setiap tahunnya Tetapi Pil Tower tidak dapat mendeklarasikan perang dengan hal of soul Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan Ucap dari Suan Kong Zi lagi Sio Yan lalu menganggung Pintu aula tiba-tiba terbuka Tiga sosok perlahan masuk Sio Yan lalu menoleh dan kejutan melintas di matanya Karena dua orang di depannya secara mengejutkan adalah Cao Ying Dan wanita muda dari Klandan Bernama Dan Chen Ada seseorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen Ada sebuah lencana di dadanya Di atasnya ada tujuh bintang ungu emas cerah Alkemis tingkat tujuh Cao Ying lalu berkata Guru ucap dari Cao Ying Suan Kong Zi lalu berkata Kalian bertiga juga sudah tiba ya Orang ini adalah juara dari lima tes klaim besar Sio Yan Aku pikir kalian pasti sudah mengenalnya Ucap dari Suan Kong Zi Bagaimana mungkin kita tidak tahu Nama Tuan Sio Yan baru-baru ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan di kota Pil Suci ini Ucap dari Cao Ying Pria berpakaian hitam perlahan melangkah maju dan berkata Namaku adalah Song King Aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Sio Yan selama ujian lima klaim besar ini Kamu benar-benar memenuhi reputasimu Ucap dari pria berpakaian hitam itu Sio Yan lalu berkata Kamu terlalu memuji aku Ucap dari Sio Yan Cao Ying lalu berkata Tuan Sio Yan Song King adalah murid dari penetua pertama Menara Pil Selain itu dia juga penetua termuda di Pil Tower Di masa depan dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua agung termuda dari Pil Tower nanti Ucap dari Cao Ying Seseorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang sangat hebat Ucap dari Sio Yan Suan Kong Zi lalu berkata Baiklah karena kalian semua sudah saling mengenal Aku akan mengatakan apa niatku memanggil kalian semua Masih ada beberapa hari lagi sampai Pil Gathering dimulai Karena masalah 3000 Bruning Plain Pil Gathering ini tidak menarik cukup banyak vaksi Di antaranya adalah anggota dari Hall of Soul Ucap dari Suan Kong Zi Cao Ying dan dua lainnya terkejut dan berkata Hall of Soul Suan Kong Zi kembali berkata Karena kami telah menyegel 3000 Bruning Plain Untuk waktu yang lama Api itu pasti telah membentuk dendam terhadap Pil Tower Jika dilepaskan api itu pasti akan menyeram Pil Tower Pada saat itu Pil Tower pasti akan menderita kerugian yang besar 3000 Bruning Plain ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun Apalagi dia sangat sulit dijinakan saat ini Pil Tower telah menggunakan semua taktik Tetapi tetap tidak dapat menaklukannya Selain itu karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang Segal kami kehilangan kemampuan untuk menahannya lagi Oleh karena itu kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin Rencana Hall of Soul kali ini mungkin untuk mendapatkan 3000 Bruning Plain Tentu saja jika mereka gagal melakukannya Mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3000 Bruning Plain 3000 Bruning Plain sangatlah kuat Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi Karena mengumpulkan kekuatan bintang-bintang 3000 Bruning Plain tidak bisa dihansurkan Oleh karena itu kita hanya bisa menyegarnya saja Siapapun yang mendapatkan 3000 Bruning Plain ini dan menaklukannya Dia akan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tinggi dan tidak tertandingi Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Hall of Soul Pasti akan ada banyak masalah nanti Alasanku memanggil kalian semua kesini adalah karena ini Aku harap kalian dapat menghentikan Hall of Soul Dan mendapatkan 3000 Bruning Plain ini Ucap dari Suwan Kongzi Cao Ying lalu bertanya Guru karena kamu takut pada Hall of Soul Kenapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi Tanya dari Cao Ying Pertama kita tidak tahu siapa diantara para alkemis yang berpartisipasi Dalam Pilget Ring yang merupakan anggota Hall of Soul Yang kedua selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi Kita tidak dapat menghilangkan haknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini Jika dia adalah bagian dari faksi-faksi yang merupakan musuh dari Pil Tower Kita juga tidak akan tahu siapa mereka ucap dari Suwan Kongzi Semua orang perlahan menganggung Suwan Kongzi lalu kembali berkata Masih ada 7 hari tersisa Sebelum persiapan Pilget Ring dimulai Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada dalam Pil Tower selama periode waktu ini Hall of Soul mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik Oleh karena itu kalian semua harus berhati-hati Ucap dari Suwan Kongzi Mendengar itu kelompok Xiaoyan sekali lagi menganggung Suwan Kongzi lalu berkata kepada Xiaoyan Aku dengar kamu cukup tertarik dengan jejak tangan spiritual Ambilah ini Meskipun sidik jari spiritual ini bukanlah tingkat yang tertinggi Tetapi tetap barang ini sangatlah langka di dunia luar Ucap dari Suwan Kongzi Suwan Kongzi lalu melemparkan sebuah gulungan kepada Xiaoyan Xiaoyan lalu berkata Terima kasih tuan tua Ucap dari Xiaoyan Tidak masalah Ucap dari Suwan Kongzi Kelompok Xiaoyan segera membungkuk sebelum perlahan mundur dari aula besar itu Suwan Kongzi lalu berkuman Yao Chen Semua harapan kita akan ditentukan oleh Xiaoyan dan Ying Err Siapa di antara mereka yang bisa memenangkan Pilget Ring kali ini Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini Ucap dari Suwan Kongzi di dalam hatinya Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Akankah Xiaoyan memenangkan Pilget Ring Dan berhasil menguasai teknik sidik jari yang diberikan oleh Suwan Kongzi Dan bagaimana kekelanjutannya Apakah Hall of Soul akan berhasil mendapatkan 3000 burning flame atau tidak Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih Dan ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Dan tidak lupa buat kalian yang suka akan alur cerita BTH ini Kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian Ya setidaknya itu sudah cukup membantu Dan itu membuat gue lebih semangat-semangat lagi Mohon maaf karena penulis skrip WDKK lagi sakit Jadi WDKK akan tertunda bro Dan kita akan fokus dulu ke S8-nya Jadi sabar ya, ini kok tinggal dikit lagi kok Sampai session 10 Kita nyambung tuh dikit lagi Sekitar 100 chapter lah 100 chapter kalau misalkan sehari kita kejar 20 chapter Itu berarti sekitar 5 atau 6 hari Seminggu lah udah beres S8-nya Oke Terima kasih Terima kasih